Terima kasih. Menuju ke tempat yang telah disediakan Monicin untuk melaksanakan doorstop. PT di Gantara Indonesia, saya kira proses fitting dan sebagainya di PT DI. Dan kita ada kerjasama jangka panjang ya kalau tidak salah sama Airbus untuk kita nanti mengarahnya kepada kita harus produksi helikopter kita sendiri. Kita merintis dengan beberapa negara-negara lain dan kita sangat optimis perkembangan industri pertahanan kita akan baik dan kuat. Dan benar-benar tadi saudara mungkin mendengar sambutan saya, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan pemerintah. Saya yakin seluruh rakyat Indonesia menyampaikan terima kasih dan rasa bangga punya angketan udara yang tangguh dan kita bertekad ingin punya angketan udara yang lebih tangguh lagi, lebih kuat lagi. Oke, saya kira itu sementara dari saya mungkin Kasau ingin menyampaikan beberapa hal. Cukup? Cukup? Baik. Genta dari Antara, terima kasih Bapak. Pertanyaannya Pak untuk yang pertama tadi sempat disebutkan dalam sambutan bahwa jumlah yang ada sekarang ini belum seberapa. Berapa jumlah yang ideal untuk H225M ini atau mungkin helikopter sejenis untuk pertahanan Indonesia jika dikaitkan mungkin dengan MEV? Apakah sekarang itu berapa sih yang ideal? Yang pertama, terus yang kedua Pak, ini kan tadi sudah disebutkan kalau perakitan helikopter ini bekerjasama dengan PTDI, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, kerjasama sepacama apa, terutama jangka panjang dengan PTDI untuk perakitan ini. Apakah ada rencana ke depannya untuk membangun atau mungkin membuat spare part-sper part H225M untuk pasar Asia Tenggara? Terus yang ketiga Pak, mungkin ada update soal kelihatan dari pemerintah Mesir, soal rajiman Pak, karena kan sudah sandar di Jakarta kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kebutuhan angka yang ideal tentunya terus kita kaji, ada ideal dan ada yang kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi tentunya harus kita faham dan mengerti, luas wilayah kita adalah luas wilayah sebesar Eropa. Di Eropa ada 27 negara, lebih mungkin. Dan juga berarti ada 27 angkatan udara. Nah kita hitung saja, jadi ideal pasti ada angka yang kita harapkan, tapi kita sesuaikan dengan kondisi real kita, kemampuan kita dan sebagainya. Tapi yang jelas yang saya sampaikan tadi bahwa pertahanan itu bukan sesuatu kemewahan, tapi adalah sesuatu syarat. Hukum sejarah, kalau tidak kuat kita pasti dikerjain oleh kekuatan tertentu. Kita lihat sekarang apa yang terjadi di mana-mana, ya kan? Yang kita tidak duga-duga muncul perang di mana-mana. Jadi kita tidak cukup hanya dengan berharap tidak akan terjadi apa-apa, tapi kita harus siap sebelum terjadi. Dan juga alat-alat ini tidak bisa kita beli di supermarket. Kalau kita butuh kita datang, kita beli, kita pesan, negosiasinya lama, kemudian menyusun spesifikasi, kemudian setelah kita tanda tangan kontrak dan sebagainya, itu mungkin 4-5 tahun baru operasional. Kalau pesawat tempur mungkin lebih lama lagi. Saya kira itu, jadi angka spesifik tidak akan saya sebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi? Oh iya, kerjasama, kita punya ketentuan bahwa harus ada transfer of technology, dan harus ada kandungan lokal, konten lokal, dan harus ada offset. Dan arti mereka harus juga memberi kepada kita sesuatu imbalan. Jadi itu selalu posisi Indonesia, kita selalu negosiasi supaya tadi ada transfer of technology, kedua ada konten, kandungan lokal, dan ada imbalan, ada offset. Ya, ada macam-macam ya, pendidikan, latihan, dan sebagainya. Oke, kan yang terakhir, apa ya, Mesir. Sudah dapat kelihatan selanjutnya untuk mengirimkan kapal rumah sakitnya? Oh, ya, ini sudah saya lapor ke Presiden, Menteri Pertahanan Mesir, saya kontak terus sama beliau. Beliau minta ditahan dulu, karena untuk berlabuh begitu banyak kapal, sekarang nunggu untuk berlabuh, karena mereka membawa bantuan, makanan, dan sebagainya. Dan Menteri Pertahanan Mesir malah meminta bantuan makanan yang lebih banyak. Jadi ini nanti akan saya lapor ke Presiden, juga ada saran dari beberapa pihak di negara sekitar itu, malah kalau bisa rumah sakit lapangan. Jadi ini sedang kita bahas nanti, apakah kita kirim rumah sakit lapangan. Tapi yang jelas, dia mengatakan kalau rumah sakit kapal, minta ditahan dulu, karena untuk merapatnya di sana, Menteri Pertahanan Mesir mengatakan belum bisa dalam beberapa minggu ini. Saya kira itu dari saya. Kita sedang mikirkan bagaimana kita menambah bantuan kepada korban konflik di Gaza. Jadi saya terus koordinasi dengan fiak-fiak yang terlibat di situ, dan kita akan mencari cara-cara yang nyata untuk membantu bisa di situ. Tapi yang jelas saya sudah tawarkan, dan ini sudah kita koordinasi untuk kalau perlu, kita evakuasi korban-korban, pasien-pasien yang luka-luka, yang butuh perawatan, rehabilitasi, kita sudah menyampaikan bahwa semua rumah sakit TNI terbuka untuk pasien-pasien dari Palestina. Kemudian juga kita sedang nego juga bagaimana caranya bisa diizinkan untuk dievakuasi. Tapi ini nanti tentunya saya akan minta pengarahan dan petunjuk dari Presiden. Saya kira itu, sementara, ya. Pak, Daniel dari Tempo Pak, kemarin kan Pak Kati Buani mengonfirmasi bahwa anggaran pertahanan untuk Kementerian Pertahanan ditambah untuk tahun depan. Menurut Bapak, urgensinya seperti apa dan in return-nya untuk industri pertahanan itu seperti apa? Terima kasih, Pak. Pak, Anda kan dengar sambutan saya dari tadi. Pertahanan itu adalah sesuatu yang vital bagi tiap bangsa. Kita lihat negara yang pertanyaan tidak siap akan diganggu, akan di, yang saya katakan ya, akan di tekan, akan ditindas, akan di blackmail, dan sebagainya. Ini hukum alam ya, jadi saya kira cukup jelas bahwa, dan juga saya katakan tadi, baru saya katakan, alat pertahanan ini tidak bisa kita ke supermarket beli langsung. Ini prosesnya 3, 4, 5 tahun. Dan, ya, saya kira demikian jawaban saya. Apalagi yang Anda mau katakan apa? Indusri pertahanan. Indusri pertahanan di Indonesia, tidak apa? Ya, tadi saya sudah katakan, transfer of technology, kandungan lokal, ya, kemudian offset. Jadi, kandungan lokal, kalau tidak salah, yang kita selalu tuntut, berapa persen ya kita tuntut ya? Empat, ya, idealnya kita selalu minta 40 persen harus terkandungan lokal. Ya, jadi, dan nanti ujungnya, sebagai contoh, mulai dengan perawatan, maintenance, overhaul, itu kita pelan-pelan kita mau, MR, kita mau, harus di Indonesia. Dan PTDI sekalian sudah sanggup, ya, MRO sudah sanggup, sudah di sini. Beberapa bagian sudah dibangun di Indonesia, dan ini kerjasamanya sudah berapa puluh tahun, ya, selama Airbat. Berarti 78 sampai sekarang berapa itu? Hampir, ya, berapa itu? Ya, cukup lama, ya. Sebelum Anda lahir, mungkin sudah kerjasama di sini. Pak, penambahan itu, apa ada alis-alis yang saya ingin lakukan? Oh, ya, banyak. Kita perlu pesawat angkut, kita perlu, apa itu, refueling, ya, di udara. Kita belum punya, negara tetangga kita sudah punya, ya. Jadi, Indonesia ini bersyukur karena leadership, karena kepimpinan, karena diplomasi. Selama ini, Presiden-Presiden kita, kita, Alhamdulillah, sudah sekian puluh tahun tidak terlibat dalam konflik dengan negara lain. Tidak berarti bahwa kita harus selalu mengandalkan suatu harapan atau suatu forecasting bahwa kita akan damai terus. Nah, dalam masalah pertahanan, yang paling penting adalah kesiapan, readiness, kesiapan. Ini juga masalah tentang bencana dan sebagainya. Kita harus siap. Kita tidak bisa terjadi sesuatu baru kita bergerak mencari alat. Tidak bisa, ya. Kita harus siap. Makanya setiap kota, setiap instansi harus punya pemadam kebakaran. Ya, guys. Itu mungkin pemadam kebakaran mahal. Tapi kita tidak bisa berharap tidak akan ada kebakaran. Kita tidak bisa hanya berdasarkan perencanaan itu didasarkan atas harapan. Atau, oh, kita sudah empat puluh tahun tidak ada perang, dengan negara lain, ya. Kalau kita mengalami istilahnya pemberontakan-pemberontakan dan separatisme itu banyak. Saya kira itu jawaban saya. Oke. Terima kasih semuanya, teman-teman kalian. Terima kasih. Terima kasih.